yang mau dikorbankan itu Ismail atau Ishak nah ini ada dua pernyataan kalau disini dikatakan Abraham meminta anak yang saleh maka anak yang saleh itu sifatnya adalah hak taat dan sungguh-sungguh beribadah suci dan beriman maka yang beriman itu adalah anak yang yang mau disuruh bapaknya ini perintah Tuhan loh nak misalnya begitu aku mau menyembeli kau gini-gini kita lihat maka anak ini maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelimu maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu dia Ismail menjawab wahai ayahku lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu insyaAllah engkau akan mendapatkan mendapatiku termasuk orang yang sabar saya bukan pasukan berjalan pasukan berkuda pasukan menembak saya tidak menembaki musuh tapi saya laskar Kristus nah kawan-kawan malam ini juga saya dapat kenyataan bahwa ketika saya sudah mulai masuk ke hadis si Nandar kabur gak berani ya kawan dia sudah mulai banyak ini dan itu ya alasannya mau makan kambing makan kambing berapa lama lah kawannya kalau makan sepohul dua pohul tiga pohul sepiring paling hebat setengah jam ya kawan-kawan ya nah kawan-kawan kalian tahu tadi siang saya memancing dia oh iya gini hadis ini ya silahkan saya bilang itu kan menurut keyakinan bukan saya sekarang saya buka kalian sebuah rahasia ya kalau orang donitang suka bilang apa namanya itu ya critical text kita lihat mereka ini sok-sokan sekarang kita balikkan keadaannya kita lagi mengurung orang itu ya selama ini kan soal-soal nah ini surat 37 yang diambil oleh si Nandar ya kalian boleh perhatikan disini dan Ibrahim berkata sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku dia akan memberi petunjuk kepada aku ya nah ini waktu ketika Ibrahim nah katanya pergi ke salah tempat ya tinggal disana sudah itu dia belum punya anak meminta anak ayat 100 ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk termasuk orang yang saleh ya yang diminta disini ingat orang yang saleh paham ya nah kemudian seratus satu berkata maka kami beri kabar gembira kepada dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar Ismail disini ada namanya kekeliruan menurut saya terjemahannya Abraham Ibrahim eh sorry Ibrahim meminta anak yang saleh dikasih anak yang sabar suka disitu Isa menubuatkan Ahmad yang datang Muhammad Ibrahim meminta anak yang saleh yang datang anak yang sabar apa kalian percaya demikian? tafsirnya lihat kita buka ini kemenak punya ya dibuat sini maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar sangat sabar kita buka tafsirnya kalian akan terkejut kawan tafsir kemenak ayat ini mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim dalam perantauan memohon kepada Tuhan untuk dia mengukurkan seorang anak yang saleh dan saat serta dapat menolongnya dalam menyampaikan dakwah dan menampilkan dalam perjalanan menjauhkan kesepian kehadiran anak ini sebagai pengganti dari keluarga dan kaum yang meninggalkannya permohonan Nabi Ibrahim ini diperkenalkan oleh Allah kepadanya disampaikan berita gembira bahwa Allah akan menganggurkan kepadanya seorang anak laki-laki yang punya sifat sangat sabar sifat sabar ini muncul pada waktu balik karena pada masa anak-anak sedikit sekali didapatkan sifat-sifat seperti sabar tabah dan lapang dada anak remaja itu ialah Ismail anak laki-laki pertama dari Ibrahim ibunya bernama Hajar istri kedua dari Ibrahim putra kedua ialah Ishak lahir kemudian setelah Ismail dan istri pertamanya Ibrahim yaitu Sarah narang narang ini tafsirnya ini kawan sejak kapan dikibilang istrinya Ibrahim itu adalah Hajar tidak ada di sini dia menikah pun tidak ada di dalam Al-Quran ini kita tidak bisa mengarang-ngarang ya kalau kalian tafsirnya jangan terlalu mulut-mulut lah tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa istri pertamanya si Ibrahim Nabi Ibrahim itu adalah Hagar tidak ya atau Ismail terlahir dari Hagar tidak ada itu kita lihat dulu kemenang tadi sorry kita lihat dulu ya tafsirnya tadi lagi ya sebentar ya kan sifat sabar itu muncul pada waktu balik karena pada masakan sifat sabar anak remaja Ismail anak laki-laki pertama dari Ibrahim ibunya bernama Hagar anak laki-lakinya ibunya bernama Hagar ya istri kedua dari Ibrahim oke nah disini kawan-kawan dari mana penaksir ini tahu sedangkan Al-Quran tidak ada menyebutkan dia terlahir dari siapa ya dan ingat Ibrahim berdoa dia meminta anak yang saleh masa dikasih anak yang sabar kak sekarang kita lihat sifat apa itu sabar apa itu soleh lanjut dulu kemudian di ayat 117 nah sebentar ya eh Musa dan Harun Nisra 7 dan kami tebus anak itu ya dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian kemudian nanti sudah beribu Ibrahim demikian nah ini dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Isha seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh ingat ya jadi Ibrahim meminta anak yang soleh anak yang soleh itu lahir belakangan unik ya malah anak yang sabar lahir duluan kita tidak tahu asalnya dari mana tetapi tafsir begitu lah sekarang kita lihat lagi ya baik-baik apa makna soleh apa makna sabar nah kita buka KBBI arti sabar begitu lihatnya kawan kita lihat kritikal teks jangan banyak kali cerita sidon distan dan banyak cerita orang kami tak bisa melihat kritikal teks bisa kenapa kalian saja yang bisa sok-sokan bahas-bahas baik-baik tidak bisa kita harus berimbang dan tadi tidak menyempulkan saya yang membaca ada kok bacaan disitu ini arti kata sabar tahan menghadapi cobaan tidak lekas marah tidak lekas putus asa tidak lekas patah hati tabah ya tenang tidak tergesa-gesa itulah sabar artinya sabar sabar ya nak misalnya dia perutnya lapar nah ditunggunya lah sabar dia sekarang saleh kita lihat saleh taat dan sungguh menjalankan ibadah ibadah ini salah satunya termasuk perintah Tuhan suci dan beriman ya paham ya jadi sekarang yang mau dikorbankan itu Ismail atau Ishak nah ini ada dua pernyataan ya ini kalau disini dikatakan Abraham meminta anak yang salah maka anak yang salah itu sifatnya adalah hak taat dan sungguh-sungguh beribadah suci dan beriman maka yang beriman itu adalah anak yang yang mau disuruh bapaknya ini perintah Tuhan loh nak misalnya begitu aku mau menyembeli kau gini-gini kita lihat maka anak ini maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu dia Ismail menjawab wahai ayahku lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu insyaallah aku akan mendapatkan mendapatkan mendapatiku termasuk orang yang sabar harusnya bukan sabar kawan yang soleh artinya dia menurut perintah Tuhan dan beriman disini dikatakan taat dan sungguh menjalankan ibadah suci dan beriman kalau sabar itu lebih kepada gini sabar ya kita belum dapat uang dia sanggup menunggu tahan menghadapi cobaan itu bukan cobaan tapi perintah Tuhan disini buka kurung tidak lekas marah tidak lekas putus asa tidak lekas patah hati tabah tenang tidak tergesa-gesa jadi tidak cocok kalau kalimat itu merujuk kepada sabar tidak cocok yang cocoknya saleh ya ini maka itulah sebabnya Abraham Al-Quran tidak mau berdusta kawan tidak mau berbohong bahwa Abraham eh Ibrahim meminta anak yang soleh Ibrahim sorry ini ya ya Tuhan ku andurkanlah kepada seorang anak yang termasuk anak yang saleh maka ketika diberi anak yang sabar apakah itu anak yang dimintasi Ibrahim jawabnya tidak apakah itu anak yang dijanjikan Tuhan jawabnya tidak lantas bagaimana bah kita baca ayat selanjutnya di 107 anak saleh itu lahir di 107 ini ya belum bukan dengan bagaimana jadi sebentar jadi lupa bilangnya ini ini dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Isa Isa disini tidak buka tutup kurung seorang nabi yang termasuk orang yang soleh ini paham ya kita baca tafsirnya ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyampaikan berita gembira kepada seorang putra dari istri yang pertama Sarah berita ini disampaikan oleh malaikat menyamar sebagai manusia ketika bertemu di rumahnya Pak Nisar sudah tua ingat di ayat pertama dia meminta kok ujuk-ujuk dia meminta langsung punya anak bukan dari istri pertama malah istri pertama ini malaikat datang jadi kejadiannya dibalik disini kawan jangan samakan dengan Bible tapi saya bicara Bible dulu kalau di Bible Abraham meminta Tuhan datang dan mengatakan ya engkau akan menerima anak dari si Sarah kemudian ternyata si Sarah agak percaya maka dia menyuruh mengambil Buddha si Hagar maka lahirlah si Ismail kalau ini tidak Abraham Ibrahim meminta anak soleh tiba-tiba ujuk-ujuk langsung tak sama siapa dia kawin ternyata dibilang tafsirnya langsung memiliki istri kedua namanya Hajar dan lahirlah Ismail setelah Ismail lahir baru dia meminta anak laki-laki kan itu tafsirnya minta anak lagi itulah anak soleh padahal anak soleh pertama diminta dan yang terlahir yang datang malah bukan anak soleh anak sabar dan kita sudah melihat kejadiannya dia mau disembleh disembleh itu sifat apa yang cocok melekat apakah disitu sikap sabar atau sikap soleh kalau sabar tahan menderita pencobaan itu bukan cobaan tapi perintah yang tahan cobaan itu si Brahim karena dia harus mempersembahkan anaknya anaknya itu adalah orang yang soleh turut perintah Tuhan melakukan perintah Tuhan itu tadi soleh kalau sabar ini loh saya buka mengkabibi jadi kalau mau klien tanya wah kemenak kok begini itu urusan kemenak sabar itu tahan menghadapi cobaan buka kurung tidak lekas marah tidak lekas pusasa tidak lekas patah hati atau tabak tenang tidak tergesa-gesa tidak terburu-buru nafsu itu kalau sabar sekarang saleh nah saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah karena itu perintah Tuhan adalah ibadah namanya suci dan beriman ya paham ya jadi kalau menurut saya itulah sebabnya di dalam Al-Quran Isha itu Ismail itu dibuka dalam taga kurung buka kurung itulah saya tantang sinandar tadi siang tolong kau tunjukkan dalam bahasa Arab ini loh dia katanya sudah pasti bahasa Arab harusnya ketika saya tantang tunjukkan di situ kalimat yang mengatakan Ismail sampai dia selesai putar-putar jungkir balik ke sana kemarin tidak bisa ditunjukkan akhirnya ujung-ujung dia bilang ya ya memang tidak ada di situ Ismail katanya lucu tetapi kita kan merujuk habis Ismail lahir lah oh tidak alita alitafsir atau aliterjemahan kan bisa memutarbalikan dipindahkannya anak saleh jadi anak sabar karena sifat sabar tidak cocok untuk mengikuti perintah itu perintah itu cocok untuk anak yang soleh paham ya itulah sebabnya di situ alitafsir eh terjemahan sorry mengatakan di situ buka kurung tutup kurung nah ini dia buka kurung tutup kurung Ismail menjawab sementara di bawah ini tidak ada buka kurung tutup kurung langsung dikatakan ishak ini dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran ishak tidak ada buka kurung tutup kurung seorang nabi yang termasuk orang yang soleh seorang nabi tidak mungkin yang tidak calon nabi dia kan belum calon nabi si Ismail tidak dikatakan begitu lahir dia jadi nabi tapi orang sabar dulu nah sekarang saya apa dulu ya sebentar di dalam kalangan apa namanya alim ulama cerjik pandai orang muslim pun berselisih paham kawan tentang siapa yang di mau di di mau di 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 persembahkannya atau di black lah ya ada dua golongan kalian kira mereka juga tidak berselisih kalau orang kristian ada gak berselisih siapa yang mau di di korbankan tak ada orang kristian orang jahudi mengatakan ishak titik tetapi kalau orang islam terdapat dua kubu ya dan kedua kubu ini saling mengklaim yang satu mengatakan Ismail yang satu mengatakan ishak dan kedua kubu ini diisi orang-orang penting juga kawan bukan hanya orang-orang yang gak penting ya sebentar ya sebentar ya ini memang harus apa ya ayat yang dibuat si si Nandari itu ini penggalang tafsir surah as-saf ayat 99 sampai 100 oleh Ibnu Jabir ad-Habari yang menyebutkan ishak lah yang disembleh penggalang tafsir surah as-saf ayat 99 sampai 100 oleh Ibnu Jabir ad-Habari yang menyebutkan ishak lah yang disembleh kawan-kawan sebentar ya ada telepon selamat menikmati kalian lihat di layar itu kawannya saya gak bohong saya yang bacakan penggalang tafsir as-saf 99 100 oleh Ibnu Jabir ad-Habari yang menyebutkan ishak lah yang disalukan ya kan ini lagi yang ada terkait siapa anak-anak yang dikorbankan misalnya karena Al-Quran surah as-saf 101 110 tidak menuliskan secara sarih eksplisit nama yang disembleh Zabih maka pemahaman akan hal itu hanya bisa kita perlu dari hasil ikcibat para ahli tafsir ingat ya bukan dituliskan oleh Al-Quran tetapi ahli tafsir sinandar berbohong bahwa dia bilang buka kurung tanda kurung itu Ismail maka ketika saya tantang tadi tunjukkan disini mana kalimat Ismail dia kira saya gak tau kan saya bilang saya sudah pakai Al-Quran yang perkata-perkata itu kan tinggal saya sorot aja gini muncul katanya saya cocokkan berani dia nunjuk kawan yang mana saya bilang itu kan tafsir sinandar paham ya tidak ada secara terang dikatakan Ismail tetapi itu pekerjaan para penafsir maka terjadilah dua kubu ini jadi itu pun hasil istihad para ahli tafsir Sheikh Mugatil bin Sulaiman tahun 702 767 Masehi menulis tafsir Al-Kabir Dab'idnu Jabir At-Tawbari 839 sampai 9323M menulis tafsir Jami'al Bayan Fitawilil Al-Quran serta Abu Abdul Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakat Al-Qurtubi tahun 1214 sampai 2023 penulis Tasi'al-Jami'al Nali'akhamil Quran Walmubayin 5 Tadam Manahu Min'as Sunnah Wa'ayin Al-Quran adalah tiga diantara para ahli tafsir yang berpendapat bahwa Hak lah yang menjadi Zabih ya sementara ini itu para ulama yang bertambat bahwa Ismail yang akan dikorbankan adalah diantaranya Najibuddin Abu Habs bin Muhammad An-Nasafi penulis tafsir Madarik Al-Tamzi Wahakik ah inilah Al-Tawai waduh keriting dah bibirku ini aduh inilah kalau tidak biasa ya sampai bibirku lidahku keriting-keriting ya ya itulah jadi kawan-kawan kalau orang Kristen tidak pernah berselisih siapa yang yang di dikorbankan nah ada itu ceritanya orang Kristen sama Yahudi itu ishak titik tetapi di dalam Islam mereka memang berselisih karena ada dua kubu ya karena itu hanya istimah para ahli tafsir karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan itu jadi kalau kalian baca buka kurung tutup kurung itu adalah pembenaran bukan itu makna sesungguhnya pembenaran kenapa ulama saja yang top-top zaman dulu saya sudah mengakui tidak ada dibilang itu Ismail maka terjadilah dua kubu ya sekarang saya bukakan lagi siapa-siapanya ada satu yang menarik mana ya tadi saya sudah buka-buka ini kenapa dikatakan Ismail Aishab gitu ya ini nanti ya saya tadi sudah membaca ya ini kalian lihatlah orang-orang top semua ini kawan tidak main-main ya mana tadi siapakah oh ini yang lagi putar-putar itu ya saya gak bohong-boongkan kalau sudah kita masuk ke tafsir kawan aduh atau ke apa namanya itu ya hadis mereka ini akan kocar kacir selama ini kita gak mau kan sengaja biar orang itu dulu senang-senang perdebatan lama tentang siapa yang jadi kurban Ibrahim As mengumumkan kembali setelah pada pernyataan Saleh Al Mahkamisi Iman Masjid Kuba Majinah Al Munawarah Arab Saudi ya kan sampai sekarang pun menyeruak lagi kawan sampai kapanpun akan berselisih mereka sebagaimana ditulis Said Hijazi dan Abdul Wahab Ishi dalam surat kabar Al-Watan beberapa waktu lalu Al-Makasmisi mengatakan bahwa yang dijadikan kurban adalah Ishaq As bukan Ismail ia merujuk pendapat Kurtubi dan Al-Tabari ya kan Al-Kurtubi dalam tafsirnya menulis bahwa pada ulama berbeda pendapat tentang yang dijadikan kurban kebanyakan mereka berpendapat Ishak orang yang berpendapat seperti itu Al-Abbas bin Abdullah Muttalib dan putranya Abdullah bin Abbas Al-Kurtubi memperkuat pendapatnya bahwa sejumlah sahabat pendapat yang dijadikan kumban itu adalah Ishak para tabi'in juga berpendapat seperti itu antara Al-Kamah Al-Shabi Mujahid Said bin Jubair Kaab bin Al-Akbar Al-Akbar Kutadah Musrat Ikramin Al-Kasim bin Barah atau Matakil Ardur Rahman bin Sabit Al-Zuhri Al-Sabdi Abdullah bin Abdul Hadi dan Malik Ana semuanya mengatakan bahwa yang dijadikan kurban itu adalah Ishak ya nah orang-orang yang tidak sepaham dengan Al-Makaji mengumumkan pendapat Ishma ulama bahwa yang dijadikan kurban itu adalah Ismail As selaras dengan fatwa Al-Azhar yang disampaikan Al-Shik Aqiyah Sopar bahwa yang dijadikan kurban Ismail bukan As Ishak ya kelompok terakhir ini membuat dengan 10 alasan takkala Ibrahim As diselamatkan dari api lalu hijrah dari Irak ke Syam Al-Quran menarasikan ini Ashab 99 ya Tuhanku seorang anak termasuk orang yang saleh maka kami beri kabar menar seorang anak yang sabar tidak mungkin Tuhan tidak mengerti apa yang diminta si si Ibrahim Ibrahim meminta anak yang saleh masa diberi anak yang sabar itu jalannya dari mana kawan dan anak sabar itu kan tidak dibilang disitu siapa namanya tetapi tafsirnya langsung dibilang itu adalah Ismail anak yang lahir dari Bunda Hajar yaitu Ismail nah ini nanti kalian bisa baca ya kawan-kawannya nah sekarang kawan ini sudah selesai saya ada sedikit ini dibilangnya surah surah yakub ini sebentar ya jika dalam surah 26 dalam agar demikian bukan dirinya semating dikala sebagai berat ya tuanku ini tadi minta anak sal ya ini wah ini kecil-kecil kali sebentar kawan ini ada yang bagus juganya tabari menafsir memiliki sebagai hijrah mendiri tempat kawan tinggal menuju Tuhan tanah suci uslah nah sama saya pendapat saya dengan tabari coba kalian lihat ini karena dikatakan di sana dia minta anak yang salih tabari mengaitkan momentum hijrah Ibrahim dalam ayat dengan kejadian yang sama dengan surah Al-Ankabut bahwa ketika Ibrahim selamat dari upaya tipu daya kaum yang membakar dirinya salah seorang karabatnya yang bernama Lut mengakui ketabiannya ala berfirman dalam surah Al-Ankabut 29 atau surah 29 maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhan sesungguhnya di dalam perkasa lagi mahabijaksana tabari menganggap dua ayat itu sebagai satu momen yang sama yaitu saat ketika Ibrahim hendak melakukan hijrah melalui Syam pandangan ini pun disutu oleh Kazin yang memberikan tafsir lebih lanjut bahwa ketika Ibrahim tiba di tanah suci itulah Ibrahim kemudian memanjatkan doa kepada Allah al-Ankabut agar dia dikarunia anek saleh saleh ya bukan anak sahabat makna anak saleh ini ada beberapa persoalan terkait banyak kali inilah kalau kita bilang apa namanya tidak ada kepastian makanya Alkitab itu selalu mengatakan Bible ya saya kembali ke Bible ya katakan ya tidak katakan tidak itu selebihnya dari nanti kalian lihat aja ya nah kawan-kawan sebentar aku ada satu yang menarik kemarin tadi kutemukannya mana dia sekarang kok jadi sudah kali itu bukan tanggung-tanggung kan oh ini ini sorry saya tadi sudah di Microsoft Word sorry ada ini saya ambil tadi ini ya ternyata golongan-golongan yang lain yang mengakui Ismail itu Ismail itu yang dikorbankan adalah Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud Al-Abbas bin Abdul , Mutalib Ali bin Abdul Talib Umar bin Katab Umar bin Al-Katab dan dari kalangan tabiin diantaranya adalah Masruk Ikiram Ibnu Sabit Abi Masyarah dan lain-lain paling tidak adanya sosok Umar bin Al-Katab dan Ali bin Abi Talib dan ditambah lagi dengan Ibnu Umar yang sering disebut sebagai ulama yang banyak meriwatkan hadis menjadi pengawat penguat bagi yang berpandangan bahwa Ishaq yang justru dikorbankan bukan Ismail ya jadi inilah yang apa dan Ishaq itu dikatakan Zabi Hilah Ishaq Zabi Hilah atau Ishaq yang di di apa dikorbankan nanti ya wah tadi udah bagus-bagus aku dapat itu ya sekarang kok jadi kemana dia lahir menarik kawannya kalau di Kristen tidak ada perselisihan bahkan kalau dikatakan mereka berselisi tentang siapa yang dibunuh bukan disalib mengenai Isha kita pun tak pernah berselisi kita katakan ya yang disalib itu Yesus ya jadi tuduhan-tuduhan semacam itu gak berdasar kenapa tidak berani dikatakan mereka berselisi tentang siapa yang disembahkan dipersembahkan apakah Isha atau Ismail dah ada ayatnya nah kawan-kawan saya copy dulunya link biar kita mulai diskusi tetapi ingat jangan keluar dari jalur dan harapan saya kalian menjadi orang-orang yang bisa menjaga Lisa ya bukan menjaga apa bibir memble ya sebentar mana tadi kupin dulu dia ya biar cantik ini dia malah malah gak lampak dia orang dulu banyak kali sebentar banyak kali orang komentar punya aku kok gak ada baru kupin sabar kawan-kawan ini baru kupin saya mana lagi ya kacamata memang harus kawannya sabar kalau dibilangnya ayo kita apa critical text kita critical orang itu pasti tetap gak bisa apa-apa kenapa terlalu banyak buka kurung tutup kurung kawan ya kan kalau apa itu namanya mana ada Tuhan berfirman buka kurung tutup kurung gak ada itu ya itu kan apa bisa-bisanya si Nandar dan kawan-kawan mandi tadi ini aku kasih pin oke aku kasih pin di Youtubenya sekarang di streamnya tarea makin gemetar nanti orang itu kawan besok aku udah mulai membahas hadis ya biar tau kembali aku ke selera asal dulu apa ambil software-software kesannya aku pintar jangan kalian kira aku pintar gak pintar aku kawan ya kalau critical critical text itu kayak si Don Ditan gampang itu kok searching-searching aja dia itu aku ambil pendapat-pendapat orang yang ekstrim atau orang-orang yang tidak setuju dengan Kristen ada dia demikian juga sebaliknya ya tapi buat apalah yang seperti-sepertinya lebih bagus kita melihat yang ada tapi itu tadi keterbatasannya karena banyaknya buka kurung tanda kurung ya disitulah letak persilapnya itu ya saya suka ini agak-agak menarik ikmu katsir juga mengatakan demikiannya baik itu makdis bahkan dibilang disitu apa namanya itu tanduknya oke sambil aku cari nanti ya kita buka dulu Astaga halo Astaga silahkan selamat malam Astaga mikrofonnya dihidupkan itu micnya masih apa Astaga halo malam salam wah aku baru pencet pakai apa ini salam silahkan halo malam 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 kedengaran gak kedengaran makanya aku bilang malam-malam ya saya cuma mau apa menambahkan dua ayat bahkan di Al-Quran sendiri juga mengambarkan bahwa Ishak itulah yang diberkati sebagai Nabi coba buka lai buka tolong surat surat 6 ayat 84 surat 6 84 surat 6 84 84 oke sudah ya ini aku bacakannya dan kami telah mengaludar gerakan Ishak dan Yaakob kepadanya kepada masing-masing telah kami beri petunjuk dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim yakni Dawud Sulaiman Ayud Yusuf Musa dan Harud dan demikian kami memberi belasan kepada orang-orang yang berbuat baik yuk silahkan ya kan dari dari situ aja jelaskan nama Ismail enggak ada kan enggak ada ishak yang dikatakan sebagai apa Nabi disitu satu lagi satu lagi mungkin bukan lagi surat 11 ayat 71 11 71 bacakan dan istrinya berdiri lalu tersenyum maka kami sampaikan kepadanya gambar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yaakob ya terus sampai ke bawah sampai ke bawah dia istrinya berkata oh ada yang bilang kalau aku membaca kalau ada tanda kurung tutup kurung harus dibacakan katanya lucu katanya sih dia buka kurung tutup kurung istrinya berkata sungguh ajaib mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua ini benar-benar satu yang ajaib mereka buka kurung tutup kurung malaikat berkata para malaikat berkata mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah buka kurung tutup kurung itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu sesungguhnya Allah maha terpuji maha pengasih maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya ia pun bersoal jawab dengan buka kurung tutup kurung para malaikat tentang kaum lut ada lagi halo disitu kan dikatakan Ibrahim itu sudah tua ya ya Ibrahim sudah tua dan ia mendapatkan anugrah dari Tuhan kelahiran anaknya Ishak kan istrinya disitu sudah tua makanya dikatakan disitu kelahiran Ishak adalah anugrah iya iya makanya dia disitu dikatakan sebagai nabi yang dikasih yang diridui oleh oleh Allah sehingga dia yang akan dikorbankan itu saja yang mau saya tambahkan terima kasih oke terima kasih eh kok jadi yang aku tekan ini sorry sama Astagos oke sekarang Raja Kafir halo Rafir silahkan ya leh malam leh malam malam silahkan iya tadi sebetulnya si Nandar ini kan mulutnya cuma mau pembenaran aja dia karena sudah mati kutu itu betulnya tadi saya juga kirim ini di live chat itu kirim hadis untuk lain tapi mungkin gak kebaca ya nah cuma saya tertarik di QS37 yang tadi dibuka kenapa tidak kebaca karena dia yang admin kan aku main ke tempat dia itu oke silahkan oke oke yang coba QS yang tadi dibuka QS37 yang 112 113 ya ya sebentar ya 37 kemana siap aku yakin sekarang si Manacem Ali sudah mulai menangis si bibir tebal si kainama itu ya Aristo Donjitan aduh kenapa lah orang ini tambah pintar kenapa lah ada ini semua di dalam dunia maya ini katanya sehingga kita tidak bisa lagi kibal kibul katanya ayo aku bacakan maka ketika anak itu buka kurung tutup kurung pada umur sampai pada umur sanggup bersamanya buka kurung tutup kurung Ibrahim berkata wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelimu maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu dia buka kurung tutup kurung Ismail menjawab wahai ayahku lakukanlah apa yang dipentahkan buka kurung tutup kurung Allah kepadamu insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar katanya iya jadi itu QS berapa tadi 37 ayat berapa itu 102 oh bukan QS 37 112 sama 113 disitu dulu aja 112 113 dan kami beri dia kabar gembira dengan buka kurung tutup kurung kelahiran Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh dan kami limpahkan kepadanya dan kepada Ishak dan diantara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada yang ada dan ada buka kurung tutup kurung pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri siap terus ya jadi kan tadi dikatakan kalau Ishak itu anak yang salah ya clear ya Ismail adalah anak yang sabar kemudian yang ayat 13 itu dikatakan Ibrahim punya dua anak satu baik satu yalim nah menurutlah yang baik ini yang saleh atau yang sabar yang baik yang baik kan disitu kan dua anak Ibrahim yang 113 nah jadi yang saleh jadi jadi yang jalim pasti jatuh ke yang sabar kan nah gitu nah itu itu kemudian anak yang saleh ini kan tadi dibukakan KBB itu kan yang taat kepada Tuhan yang yang bertakwa yang suci yang bertakwa nah coba korelasinya kita buka ke QS22 37 Alhaji 22 ayat 37 ya iya waduh udah stres orang itu kuliah ini tepuk pintar-pintar aja orang Kristen ini nanti 22 ayat 37 waduh sabar ya terima aja lah takdir kalian apadanya nanti kami lebih pintar dari kalian oke aku bacakan daging buka kurung tutup kurung hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu demikianlah dia menundukannya untukmu agar kamu mengagumkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik iya jadi hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah yang sampai hanyalah ketakwaan itu hubungannya dengan saleh itu ya satu lagi coba yang ini jelas ini yang tadi kukirim ke hadis musnah Ahmad adis apa musnah Ahmad yang nomor 24 itu nomor 26 58 oh iya iyalah bentar ya musnah Ahmad ah ini tadi yang diminta si Nandar katanya itu sahih apa enggak nomor berapa 25 2658 2658 oke ntar ya wah roomnya sudah penuh sabar ya kawan-kawannya ini dikit lagi satu lagi nih dari si Rafir karena dia raja kawan-kawan bisa kita tolak-tolak sabar ini disini dikatakan ini ini langsung aja 258 2658 2658 cari ntar ya ini telah menceritakan usahalah langsungnya ke ini sesungguhnya Jibril pergi bersama Ibrahim menuju Jamrak akabah lalu setan menampakkan diri kepadanya Ibrahim kemudian dia Ibrahim melempari dengan tujuh kerikil setan itu pun hilang udah ya cerita tentang itu langsung ke sini kemudian ketika Ibrahim hendak menyembeli putranya Ishak ia berkata kepada ayahnya wahai ayah ikutlah aku agar tidak ah ini sudah ya betul ayah nah si Nandar mengbilang ini bukan hadis sahih tapi do'if kata saya kan dia tidak berani menjawab saya berkata penting tidak sahih jadi mau sahih mau do'if mereka yang bikin sendiri jadi aneh aneh mereka ini ya gitu aja lah tertera disitu itu walaupun di belakang itu tertulis juga dalam mimpi semua di Quran pun dalam mimpi tapi ini dalam mimpinya ada ada ishak yang disembeli jadi nyata itu sudah fakta itu oke lah terima kasih lanjut dan kalau bisa kita lihat disitu kawannya di hadis itu dikatakan juga ada lempar jumrah dan hadis itu yang berkata itu kawannya tempat lain kan ada juga sih tapi tidak ada seperti itu 7 kali dilempar 7 kali kalau si Nandar mengatakan itu do'if atau tidak sahih berarti jumrah itu dari mana datangnya ya kan lempar jumrah